BORO BUDUR Bangunan yang merupakan paku bumi yang menjaga keseimbangan tanah Jawa Bangunan BORO BUDUR menunjukkan perpaduan arsitektur asli Jawa dan desain Buddha Mahayana Saat ini, selain menjadi tujuan wisata Indonesia yang paling banyak dikunjungi Candi BORO BUDUR merupakan tempat suci untuk ziarah yang didatangi oleh umat Buddha dari seluruh dunia Sebagai bangunan hasil budidaya manusia seperti halnya Angkor Wat di Kamboja dan Swedagon di Myanmar BORO BUDUR diakui sebagai warisan peradaban dunia UNESCO dan situs arkeologi Buddha terbesar oleh Guinness World Records Setelah membeli tiket masuk, untuk mengetahui luasnya kawasan Candi BORO BUDUR Anda dapat menggunakan fasilitas kereta yang tersedia di pintu utama Sebagai penghormatan pada Candi dan fungsinya sebagai tempat ibadah Pengunjung diminta mengenakan sarung batik selama kunjungan Memasuki Candi dari gerbang di sisi timur Anda akan menyaksikan kemegahan dan keindahan Candi BORO BUDUR Pada hakikatnya, BORO BUDUR adalah sebuah stupa yang bila dilihat dari atas membentuk pola mandala besar Yang secara simultan melambangkan kosmos atau alam semesta Monumen ini terdiri dari sembilan tingkatan dan terdiri dari tiga bagian Bagian dasar yang melambangkan dunia keinginan disebut Kamadatu Bagian tengah dunia bentuk disebut Rupadatu Dan bagian atas melambangkan dunia tak berbentuk disebut Arupadatu Tiga bagian ini melambangkan tiga tahap pencapaian pencerahan dalam ajaran Buddha Terdapat empat tingkatan persegi di bagian dasar Di mana pengunjung dapat menyusuri tangga dan koridor yang dihiasi 1460 rilif Yang terpampang di sepanjang dinding dan langkan Membuatnya di BORO BUDUR menjadi candi terbesar di dunia Dan memiliki kumpulan rilif terlengkap Di tingkatan yang lebih tinggi Terdapat tiga tingkat jajaran 72 patung Buddha yang berada di dalam stupa yang berlubang Deretan stupa ini mengitari sebuah stupa setinggi 10 meter Yang bagaikan bel raksasa membentuk kubah yang menjadi pusatnya dan puncak candi Secara keseluruhan terdapat 2672 rilif dan 504 patung Buddha Pada tahun 1814 Sir Thomas Stamford Refles Mantan gubernur Jawa diakui sebagai penemu kembali BORO BUDUR BORO BUDUR dikembalikan melalui beberapa kali pemugaran Pemugaran terbesar dilakukan antara tahun 1975 sampai 1982 BORO BUDUR juga tercatat oleh UNESCO sebagai peninggalan kebudayaan dunia Pada saat mengunjungi candi BORO BUDUR Ada banyak hal yang dapat dilihat dan dilakukan Kunjungan utama, pastikan Anda menjadwalkan untuk menyaksikan matahari terbit di BORO BUDUR Tidak jauh dari candi terdapat bukit putuk setumbu Meski mencapainya kita harus melalui jalan mendaki Namun dari sana kita dapat menyaksikan BORO BUDUR di atas lautan kabut Anda juga dapat menikmati fasilitas menunggang gajah Tentunya sambil menikmati pemandangan Untuk memahami lebih jauh tentang BORO BUDUR Jangan lewatkan untuk mengunjungi museum kapal samudera raksa Dan museum karmawi bangga yang ada di dalam komplek candi Untuk membuat kunjungan Anda ke BORO BUDUR lebih nyaman Menginaplah di Hotel Manuhara BORO BUDUR Nikmati suasana tradisional Jawa Dengan pilihan hidangan lokal maupun internasional Yang disajikan tepat di hadapan candi Para pengunjung tidak hanya dapat menikmati pemandangan yang spektakuler Namun juga akan terkesan dengan kerajinan seperti batik dan tembikar Perabotan kayu dan kerajinan bambu Semua dibuat secara tradisional dengan tangan oleh masyarakat sekitar candi BORO BUDUR Dua candi lain terdekat yang dapat juga dikunjungi adalah candi mendut dan candi pawon Di kedua candi tersebut terdapat juga patung buda dan ukiran batu yang sangat megah Kami harap Anda menikmati kunjungan ke candi BORO BUDUR dan daerah sekitarnya Dan sampai jumpa kembali di lain waktu Terima kasih telah menonton!